Oke, halo adik-adik sekalian. Kita di kesempatan kali ini akan membahas soal OSP, Ekonomi Tingkat Provinsi Tahun 2014. Ini buat adik-adik yang sedang persiapan untuk Olimpiade Ekonomi, ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi dan juga bahan belajar buat adik-adik sekalian. Oke, kita akan membahas soal nomor satu sampai tiga ya di tingkat provinsi tahun 2014 bidang ekonomi. Oke, langsung aja nih kita ke soal yang nomor satu nih. Di soal isai yang nomor satu ini, itu ada soal tentang kurva indiferencia atau indiferenc curve. Kurang lebih soal nomor satu ini masih cukup muda ya buat adik-adik yang sudah paham dan mengerti teori tentang kurva indiferencia ini sangat mudah sekali. Karena kita cuma tinggal menuliskan teori saja. Oke, untuk soal nomor satu isai. Sebutkan dan beri penjelasan ringkas empat ciri-ciri dari kurva indiferencia atau indiferenc curve. Penjelasan tindaknya disertai dengan gambar kurvanya. Oke, jadi nomor satu A ini diminta untuk menjelaskan serah ringkas ciri-ciri dari kurva indiferencia. Dan dimintanya empat ciri ya. Jadi kalau misal dimintanya empat ciri ya berarti harus empat-empatnya ya disebutkan. Kalau misal bisa lebih juga boleh. Tapi kalau bisa jangan kurang dari empat. Kemudian yang satu B ini melalui kurva indiferencia. Gambarkan dan tunjukkan kondisi di mana seorang konsumen mencapai kepuasan maksimal atau kepuasan maksimum. Oke, mungkin sudah dipahami ya adik-adik tentang soal nomor satu ini ada satu A dan satu B ini ya. Kita akan coba membahas dari yang satu A dulu ya adik-adik. Jadi untuk yang satu A disini kan kita diminta untuk menyebutkan dan menjelaskan singkat ciri-ciri dari kurva indiferencia atau indiferenc curve. Dan juga disertai dengan gambar. Jadi kalau adik-adik di tingkat provinsi maka harus digambarkan nih kurvanya. Oke, kita gambarkan ya. Jadi kalau kurva indiferencia itu kan dia merupakan kurva yang dibentuk dari ini ya. Dibentuk dari dua macam komoditas ya. Dua macam komoditas. Jadi kurva indiferencia itu kan merupakan sebuah kurva ya. Merupakan sebuah kurva yang punya ciri-ciri seperti ini. Jadi kurva indiferencia itu nanti dia berupa kurva yang dibentuk dari dua sumbu yaitu sumbu X dan juga sumbu Y. Di sini kalau untuk sumbu X-nya itu disimbolkan dengan simbol B ya. Simbol B di sini. Kemudian yang sumbu Y itu digambarkan dengan sumbu A di sini. Mungkin sambil saya coret ya di sini ya. Ini merupakan sumbu X-nya. Kemudian ini merupakan sumbu Y-nya. Yang dimana kurva indiferencia itu merupakan kurva tempat kedudukan dari berbagai kombinasi konsumsi dua macam barang. Yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi seorang konsumen. Jadi kata kunci dari indiferencia kurva adalah dia merupakan kombinasi. Kombinasi dari konsumsi. Konsumsi dari. Di sini dua macam barang ya. Karena dia digambarkan dengan dua sumbu X sama Y. Jadi dua macam barang. Yang di dalam gambar ini itu digambarkan dengan barang A di sumbu Y dan juga barang B di sumbu X. Nah kombinasi dua macam barang ini itu digambarkan dengan sebuah kurva yang menunjukkan tingkat kepuasan yang sama. Jadi sepanjang kurva indiferencia kurva itu akan memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi seorang konsumen. Dengan kombinasi dua macam barang. Jadi kalau kita lihat kurva IC ini ya. Kurva IC yang melengkung ini ya. Itu dia misalkan ya titik yang di sini ya. Saya gambarkan di sini. Itu merupakan kombinasi dari A1 dengan B1. Jadi kombinasi barang A1 dengan B1. Barang A sebesar A1, barang B sebesar B1. Kemudian kombinasi yang di sini itu merupakan kombinasi dari barang A sebesar A2 dan barang B sebesar B2. Kemudian kalau titik yang di sini itu merupakan kombinasi dari barang A sebesar A3 dan barang B sebesar B3. Nah gitu ya. Itu untuk kurva indiferencia. Kurva indiferencia punya sifat seperti ini. Ini karena diminta 4 ya maka kita tunjukkan 4 ya. Kurva indiferencia itu pertama menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi dari kiri atas ya kiri atas dia ke kanan bawah seperti ini. Indiferencia curve. Jadi kalau kita lihat ya slope-nya dia slope-nya negatif dia. Karena dia dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi artinya kalau misal kita lihat ya. Bila konsumen mengurangi jumlah barang B. Jadi kalau jumlah barang B berkurang itu kan semakin ke kiri ya. Kalau konsumen mengurangi jumlah barang B konsumsinya maka jumlah barang A itu ditambah. Jika kalau dari B3 kurang jadi B1 maka nanti konsumsi barang A3 akan bertambah jadi A1. Bertambahkan dia. Agar kepuasannya tetap atau tidak berkurang. Jadi supaya kepuasan yang didapatkan itu sama kalau kita mengurangi jumlah konsumsi barang B. Maka barang A perlu kita tambahkan konsumsinya. Nah itu ciri yang pertama. ciri yang kedua. Cembung ke arah titik origin atau convex to origin. Titik origin itu yang mana? Yang disumbuh 0,0 ini. Ini merupakan titik originnya. Titik disini yaitu origin. Dan dia cembung ke arah titik origin. Maka begini bentuknya. Nah karena dia berbentuk cembung ke arah titik origin atau convex to origin. Maka pengurangan jumlah barang B dan penambahan jumlah barang A yang dikonsumsi tidak bersifat proporsional. Jadi pengurangan jumlah barang B itu dengan penambahan jumlah barang A itu tidak proporsional. Tidak. Misalkan kalau barang B berkurang 1, barang A bertambah 1 tidak. Tidak proporsional. Jadi misalkan ini dari B3 ke B2 ya. Kita kurangi konsumsi barang B gitu ya. Segini misalkan ya. Nanti kenaikan A-nya dari A3 ke A2 sebesar ini. Jadi kalau B3 ke B2 misalkan berkurang 2. Ya belum tentu dari A3 ke A2 bertambah 2. Jadi tidak proporsional. Atau ciri yang kedua. Ciri yang ketiga kurva IC yang terletak di sebelah kanan atas menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan IC yang di bawahnya. Jadi semisalnya kita punya beberapa kurva ya. Kita punya beberapa kurva di sini. Oke sebentar maaf. Jadi semisal kita punya beberapa kurva ya di sini. Saya gambarkan beberapa kurva dulu. Misalkan saya gambar kurva yang pertama. Kurvanya itu berwarna biru ya. Ini misalkan kurva IC yang warna biru ya. IC 1 misalkan ya. Kemudian ada lagi misalkan kurva IC yang berikutnya. Maaf saya gambarnya tidak cembung-cembung sekali ya. Saya gambarkan lagi dengan warna hijau ini. Misalkan kurva IC 3 misalkan. Yang tadi ini kurva IC 2 misalkan ya. Kurva IC 2. Maka nanti kurva IC yang terletak di sebelah kanan atas. Seperti kan IC 1 nih ya yang berwarna biru. Itu dia menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan yang IC 2 atau IC 3 yang di bawahnya. Jadi tingkat kepuasannya IC 1 lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan dari IC 2 atau tingkat kepuasan dari IC 3. Jadi sifatnya seperti itu. Untuk yang sifat yang ketiga. Sifat yang keempat. Kurva IC tidak saling berpotongan. Ya tidak saling berpotongan. Jadi Apa namanya? Kurva IC ini kalau misalkan kita gambar IC 1, IC 2, IC 3, atau sampai IC 100 pun. Dia tidak akan berpotongan. Nah itu merupakan empat ciri dari kurva indiferensi. Oke sudah terjawab untuk yang soal nomor 1A ya. Sekarang kita ke 1B nih. Karena ada dua soal nomor 1 ini. Untuk yang nomor 1B itu tadi pertanyaannya adalah melalui kurva indiferensi gambarkan dan tunjukkan kondisi di mana seorang konsumen mencapai kepuasan maksimal. Oke tunjukkan nih. Di mana seorang konsumen mencapai kepuasan yang paling maksimal. Oke kita lihat ya ini sudah digambarkan ada kurva indiferensi ya. Dan kalau kita lihat ini ada kombinasi dari barang A dan barang B ya. Ada tiga kurva indiferensi. Kurva indiferensi IC 3, IC 2, dan IC 1. Dan di sini ditambahkan satu garis yang juga dia dari kiri atas ke kanan bawah. Tapi garisnya sekarang lurus. Dan kalau rakan-rakan sudah mungkin familiar ya. Di sini garis ini kita sebut dengan garis anggaran atau budget line. Jadi kita punya garis anggaran ya di situ atau budget line. Saya akan berikan penjelasan tentang budget line atau garis anggaran ya. Budget line atau garis anggaran. Jadi kalau kita bicara garis anggaran itu merupakan sebuah kurva ya. Meskipun dia lurus ya itu bersebuah kurva. Tempat keridukan berbagai macam kombinasi konsumsi. Dua macam barang yang membutuhkan jumlah anggaran yang sama. Jadi kira-kira kata kuncinya hampir mirip seperti tadi indiferensi curve ya. Dia merupakan kombinasi. Kombinasi konsumsi. Dua macam barang. Yang membutuhkan ke anggaran yang sama. Nah itu untuk garis anggaran atau budget line. Nah kalau kita lihat di sini ya. Dari soal yang ditanyakan itu yang di posisi manakah? Gambarkan dan tunjukkan kondisi di mana seorang konsumen mencapai kepuasan yang paling maksimal. Jadi konsumen itu akan mencapai kepuasan yang paling maksimal itu. Di sini ada tiga posisi ya. Ada tiga titik di sini. Ada titik yang disebut dengan titik K. Kemudian titik L dan titik M. Saya berikan tanda lagi. Ada titik K di sini ya. Titik K. Titik L. Dan juga titik M di sini. Nah kalau kita lihat dari tiga titik ini, maka kepuasan yang paling maksimal itu akan tercapai di titik L. Akan ada di titik L. Kenapa? Karena titik L itu merupakan titik singgung antara garis IJ2 ini ya. Ini garis IJ2 dengan budget line. Tepat ada persinggungan di titik L. Nah kenapa tidak di titik K atau titik M ya? Jadi gini kalau kita lihat ya ini kan titik K dan titik L itu kan di titik K sama M itu kan dibentuk dari kurva indifference kurve 1 ya, IJ1. Dan kalau kita lihat kurva IJ1 itu berada di bawah IJ2. Maka tingkat kepuasan dari IJ1 itu di bawah dari IJ2. Maka persinggungan dari kurva IJ1 dengan budget line itu ke tingkat kepuasannya masih lebih rendah. Jadi tingkat kepuasan yang dicapai di titik K sama titik M itu masih lebih rendah. Masih belum maksimal. Apalagi kalau kita lihat kurva indifference kurve 1 itu dia berada di bawah budget line. Berada di bawah budget line. Itu maka dia pertama ya, pertama tingkat kepuasannya tidak maksimal di situ. Dan juga dia anggarannya bisa dikatakan berlebihan. Nah, kalau di titik L, karena L itu merupakan persinggungan dengan IJ2. Ya, mentara budgetan dengan IJ2 persinggungannya di L. Maka IJ2 pasti tingkat kepuasannya lebih tinggi dibandingkan titik K dan M. Kenapa tidak IJ3? Karena IJ3 ini dia tidak bersinggungan dengan budget line. Jadi IJ3 itu ke kondisi di mana tingkat kepuasannya sangat tinggi sekali, tetapi anggarannya tidak cukup. Jadi yang tidak punya duit, yang tidak punya duit, yang tidak bisa membeli sesuatu. Meskipun misalkan kalau kita jadi beli barang itu, mendapatkan barang itu, atau mengkonsumsi barang itu, kita akan mencapai tingkat kepuasan yang paling tinggi. Tapi kita tidak punya duit yang tidak bisa beli, yang tidak akan mencapai tingkat kepuasan yang maksimal juga. Jadi anggarannya tidak cukup. Makanya di sini tidak bersinggungan dengan budget line. Maka ya tidak bisa dicapai tingkat kepuasan maksimum. Di sini yang paling maksimum itu di titik L. Ya, gitu ya, di titik untuk jawaban yang 1B. Jadi nomor 1A dan 1B ini sudah terjawab ya, di titik. Oke, nanti kalau misalkan ada yang bingung, silakan untuk bisa komen di kolom komentar di bawah ini ya. Nanti silakan bisa komen atau tanya gitu ya, boleh. Silakan kalau ada yang masih belum dipahami ya. Kita mungkin coba ke soal yang berikutnya, di titik ya. Kita ke soal nomor 2, Issei. Holimpedesens Bidang Ekonomi Tingkat Provinsi 2014. Nah, nomor 2 ini perhitungan banget nih ya. Perhitungan banget ya. Matematika banget nih. Ini terkait dengan fungsi tabungan. Fungsi tabungan, nanti juga ada fungsi pendapatan, nanti juga ada tambahan pengeluaran pemerintah atau government expenditure, ada peningkatan pajak. Nah, jadi soalnya seperti ini. Diketahui fungsi tabungan S sama dengan min 400 plus 0,25Y. Oke, kalau kita ngerjakan soal yang model begini, jangan lupa ya, nanti di jawabannya, kita tuliskan apa yang diketahui gitu ya. Jadi, kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal. Oke, kita tuliskan apa yang diketahui dari soal ini ya. Jadi, pertama diketahui fungsi tabungan ya. S sama dengan min 400 plus 0,25Y. S sama dengan min 400 plus 0,25Y. Ini jelas merupakan fungsi tabungan ya. Di sini ada S atau saving atau tabungan, ada juga Y atau yield atau pendapatan. Dan diketahui, pemerintah memutuskan untuk menambah pengeluaran pemerintah atau government expenditure. Menambah pengeluaran sebesar 200 miliar. Jadi, ada penambahan atau ada kenaikan ya, kenaikan government expenditure ya, kenaikan G gitu, tadi sebesar 200 miliar ya. 200 M gitu ya. Dan kemudian dia meningkatkan pajak sebesar 300 miliar. Jadi, ada kenaikan pajak ya. Atau kenaikan teks ya pajak, berarti kita sebutkan, takkan simbolnya aja, teks sebesar 300 miliar. Nah, kemudian berdasarkan kebicaraan tersebut, hitunglah bagaimana pengaruhnya terhadap pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat disertai dengan perhitungannya. Nanti Y-nya gimana? Y-nya ntar gimana dia? Nanti, kenaikan pengeluaran ini dia akan berpengaruh ya pada pendapat masyarakat. Jadi, ketika ada perubahan sebesar delta G, akan berpengaruh nanti terhadap perubahan terhadap pendapatan masyarakat atau delta Y. Sama seperti ketika misalkan ada kenaikan pajak delta T, maka akan memberikan pengaruh pada pendapatan masyarakat atau delta Y. Nah, kita harus cari nanti delta Y-nya itu berapa. Berapa delta Y akibat kenaikan pajak dan juga kenaikan pengeluaran pemerintah atau government expenditure. Kita coba hitung dulu yang kenaikan perubahan dari pendapatan akibat pertambahnya pertambahnya government expenditure ya di sini ya. Jadi, kita hitung dulu delta Y akibat government expenditure. Jadi, untuk kita bisa mencari, kita menggunakan persamaan ini. Satu per MPS, marginal prosperity to saving, dikalikan dengan perubahan pendapatan. Nah, kita bisa gunakan persamaan ini ya, adik-adik. Nah, cuma di sini kita perlu MPS atau marginal prosperity to saving. Nah, kita tahunya dari mana MPS. MPS kita bisa kita dapatkan dari persamaan ini. Jadi, di sini MPS-nya bisa kita ketahui langsung dari mana? Dari ini, dari 0,25Y. Jadi, koefisien dari Y itu merupakan MPS. Jadi, ini koefisien dari Y ya. Ini merupakan marginal propensity to saving. Jadi, MPS-nya sebesar 0,25 gitu. Jadi, 1 dibagi 0,25 dikali delta G. Nah, sini kan dia dalam satuan rupiah ya, rupiah 200 miliar gitu ya. Jadi, kalau dalam perhitungan seperti ini, kalau bisa miliarnya yang angkanya banyak, kita hilangin aja. Kita simpan dulu angka miliarnya. Jadi, angka miliarnya kita simpan dulu ya, miliarnya. Jadi, kita pakai angka 200 aja biar lebih memudahkan perhitungan. Jadi, delta G-nya kita masukin angka 200. 1 dibagi 0,25 berarti 4 ya. 4 dikali 200. Oke. 4 dikali 200 berarti kan 800. Ini langsung kita tambahkan nih, nanti miliarnya nanti. Berarti ada perubahan pendapatan masyarakat sebesar 800 miliar. Oke, sekarang kita lihat pajak ya, pengaruh pada pendapatan masyarakat akibat kenaikan pajak. Jadi, kita menghitung delta Y akibat kenaikan pajak. Kita bisa menggunakan persamaan ini, min MPC per MPS dikali delta T. Nah, cuma di sini kita enggak. Nah, kita tahu MPS ya, tapi kita enggak tahu MPC-nya berapa. Nah, MPC bisa kita cari ya, karena nanti MPS ditambah dengan MPC, marginal prosperity to consume, itu kan sama dengan 1. jadi nanti kita cari MPC ya, tinggal 1 dikurangi MPS. MPS-nya kan 0,25, maka MPC-nya 0,75 ya. Jadi, langsung bisa kita tebak ya, MPC-nya 0,75. 1 dikurangi 0,25 MPS ini. Jadi, MPC-nya itu 0,75 dibagi 0,25 ya. Ini negatif ya. Dikali delta T, kita simpan miliarnya, kita taruh aja angka 300. Jadi, nanti 0,75 bagi 0,25 itu berarti 3 ya. Min 3 dikali 300. Min 3 kali 300, sepatikan dia min 900. Ini baru kita keluarkan miliarnya nih. Nah, jadi, ini saya kurungin ya, persamaannya. Jadi, nanti adik-adik ya, ketika terjadi kenaikan pajak, malah pendapatan masyarakat akan turun ya. Ya, iya, karena kan pajak dinaikkan. Pajak dinaikkan kan uangnya lari ke negara, diambil negara lah gitu ya. Jadi, pendapatan masyarakat akan turun. Sebesar 900 miliar. Ini dia negatif angkanya. Tapi, ketika terjadi pengeluaran pemerintah atau government expenditure, akan terjadi kenaikan pendapatan masyarakat sebesar 800 miliar. Nah, tinggal kita totalkan aja nih totalnya. Jadi, totalnya delta Y gitu ya, totalnya delta Y gitu ya, berarti ada penambahan sebesar 800, tapi ada pengurangan sebesar 900. Jadi, artinya kalau kita jumlahkan, nanti hasilnya negatif. Negatif 100 ya. Dalam satuan miliar. Artinya, secara keseluruhan, akibat kenaikan pajak dan kenaikan government expenditure, itu menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat sebesar 100 miliar. Jadi, menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat sebesar 100 miliar. Oke, itu ya adik-adik untuk nomor 2. Nah, ini sambil silahkan, mungkin kalau mau dicatat atau mungkin mau dipahami dulu, boleh banget silahkan ya. Sebelum kita ke nomor 3 nih. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa komen di bawah ini ya. Nah, saran saya kepada adik-adik, silahkan untuk dikuatkan betul konsep-konsep rumus-rumus dan juga contoh-contoh perhitungan untuk fungsi-fungsi produksi, fungsi konsumsi, fungsi tabungan, dan lain sebagainya. Karena abisnya untuk soal-soal model seperti ini untuk di tingkat provinsi sampai nasional itu paling tidak satu soal yang bermodel begini itu akan keluar. Oke, sekarang kita ke nomor 3 nih ya. sekalian. Ini nomor 3 di soal IC OSP 2014 bidang ekonomi. Wah, ini berbahasa Inggris nih. Jadi perlu kita pahami artinya nih. Mulan Arema tinggal di subdistrik Ngantang. Berlokasi di Malang ya. Berlokasi di Malang. Ketika gunung kelerupsi pada awal 2014, dia mengamati SC Observe, dia mengamati beberapa fenomena ekonomi, some economics phenomenon yang muncul, appeared in her subdistrik, yang muncul di tempatnya dia itu. ada ketiga komoditas konsumsi di sini. Ada tiga komoditas konsumsi yang kemudian secara simbolis dinyatakan dengan X1, X2, X3. Jadi komoditas barang nih ya, X1, X2, dan X3. Kemudian dari price, harga mereka, itu disimbolkan P1, P2, P3. P1 itu ya harga dari barang X1, P2 harga dari barang X2, P3 itu harga dari barang X3. Soon after the eruption, segera setelah erupsi terjadi, quantity of X1, jumlah dari barang X1, drop sharply, turun dengan tajam gitu ya, menurun drastis gitu ya. 75% off, jadi ada penurunan sebesar 75%. drop gitu ya. From the normal size, while people still need it to the same amount as before. Jadi ada penurunan dari ukuran normal ya, sementara orang-orang itu masih butuh. Jadi barang itu, jumlahnya drop sharply, turun dengan drastis, sementara orang itu masih butuh. Seperti sebelumnya. The same amount as before. As economic predicts, sebagaimana ekonomi itu memprediksi, there should be a market adjustment. Akan ada penyesuaian pasar ke keseimbangan yang baru. Akan terjadi penyesuaian terhadap keseimbangan yang baru. Jadi keseimbangan apa sih akan bergeser. Beside the adjustment in market of the commodity of X1, jadi di samping penyesuaian dari pasar ke komoditas X1, the price of product X2, harga barang X2, became more expensive. Jadi P2 itu makin mahal. P2 itu justru makin mahal. Sementara X3 itu makin murah. Dari X1 itu tadi ya, dia jumlahnya turun dengan drastis, kemudian ternyata harganya X2 itu naik, dan kemudian X3 itu harganya jadi lebih murah. Nah pertanyaannya, ini ada tiga pertanyaannya cukup banyak. Yang pertama, identify the economic relationship among three-dimensional commodities. Identifikasi hubungan ekonomi antara tiga komoditas yang disebut tadi. Nah kita selalu nyebut nih, relationship atau hubungan antara barang X1, X2, antara X1 dan X3, kemudian antara X2 dan X3. Hubungannya itu gimana? Yang kedua, what happens if X3 disappeared? Apa yang terjadi jika X3 itu hilang ya, hilang. Dari pasar. Or if there is no X3 in the economy. Atau tidak ada X3 dalam ekonomi. Jadi kalau asumsinya X3 itu tidak ada, itu gimana? What happens if income of the people increases? Apa yang terjadi jika pendapatan dari masyarakat itu meningkat. Complete your answer for each question with economic argumentation. Jadi kita menjawab soalnya dengan argumentasi ekonomi. Jadi tidak dengan perhitungan langsung, tapi dengan argumentasi-argumentasi ekonomi secara kualitatif. Oke, coba kita telah ya hubungan antara X1 dengan X2, X1 dengan X3, X2 dengan X3. Oke, coba kita lihat di sini. Untuk yang pertanyaan yang pertama dulu mungkin ya. Ini kan yang pertama, misalkan saya ABC dulu aja ya. ABC. Jadi kan tadi yang pertama kita diminta mencari hubungan antara X1 dan X2 ya. Yang kedua tadi, X1 dan juga X3. Yang ketiga itu X2 dan X3. Tadi kalau kita lihat X1 itu dia turun dengan drastis ya. Jadi ke kuantiti atau jumlah barangnya turun-turun dengan drastis. Jadi kalau kalau sudah jadi, kemudian barang itu X1 turun dengan drastis. Berarti kan supply-nya turun. Jadi X1 itu supply-nya turun. Jadi supply barang dari X1 ya. Supply-nya itu dia mengalami penurunan. Oke, kita tadi punya data itu ya. X1-nya dia turun. Tapi kemudian di situ ada data bahwa X2 itu meningkat harganya. Ada data X2 meningkat harganya. Berarti price dari P2 itu meningkat. Jadi kita harus pikirkan nih. Pikirkan kira-kira apa hubungan antara mereka berdua nih antara X1 dan X2. Jika X1 itu dia pernawarannya turun, maka kemudian P2 harganya jadi naik. Maka kalau kita lihat bentuk dari X1 dan X2 yang paling tepat ya. paling tepat antara X1 dengan X2 itu berupa barang substitusi. Jadi berupa barang substitusi hubungannya. Atau dua barang yang saling menggantikan. Maksudnya gimana sih menggantikan? Jadi ya kalau X1 nggak ada ya bisa diganti dari X2. Kalau X2 nggak ada bisa diganti X1. Jadi ketika barang X1 itu dia penawaran turun, berarti kan dia jumlahnya itu kan turun ya. Jumlah barangnya turun. Jumlah barang yang ditawarkan turun. Maka itu akan menyebabkan harga barangnya P1 akan meningkat. Jadi harga barang P1 saya kembali kemerah. Harga barangnya itu akan meningkat nanti. Artinya harga barang X1 akan semakin mahal. Karena dia langka ya. Barangnya jadi langka di pasaran gitu. maka karena P1 dan P2 X1 dan X2 bersebut menggantikan maka konsumen kan akan lari ya. Akan lari ke barang X2. Karena barang X1 udah langka harganya mahal gitu ya. Maka konsumen lari ke X2. Konsumen lari lari ke oh sebenarnya oke sebentar maaf saya ter temper oke ya jadi saya lanjutkan ya adik-adik jadi konsumen lari ke X2 nih kenapa? Karena dia barangnya dia ini gak ada gitu ya tidak langka di pasaran gitu konsumen lari ke X2 maka akibatnya permintaan terhadap barang X2 jadi demandnya X2 demandnya X2 itu akan meningkat akan meningkat akan naik nah karena karena X2 itu meningkat harganya meningkat permintaan pasarnya jadi banyak yang orang yang pengen pengen beli gitu ya maka konsekuensinya harganya meningkat lebih mahal jadi logis ya logis dapat hubungan antara dua barang ini substitusi nah sekarang kalau kita lihat antara X1 dengan X3 tadi kita punya data selain X1 tadi supply-nya turun tadi X2 X2 itu tadi dia eh X3 ya dia become cheaper atau lebih murah semakin lebih murah nah kalau semakin lebih murah gimana? kalau semakin dia lebih murah jadi kita lihat ya disini ya tadi X1 dia turun ya supply-nya nah disitu P3 dia lebih murah berarti kan dia turun harganya cheaper tadi kan X1 kan dia turun ya supply-nya ya supply-nya dia turun yang akibatnya harga barang 1 itu akan turun juga kan karena dia penawarnya turun harganya nah nanti yang bisa menyebabkan barang P3 juga ikutan turun atau lebih murah itu karena hubungan keduanya yang bersifat komplementer jadi kedua barang ini bersifat komplementer atau saling melengkapi dia melengkapi nah karena dia barang komplementer ketika barang X1 itu harganya turun ya P1 dia turun maka akibatnya kan melengkapi harganya turun maka otomatis P3 ini juga harganya dia bakal turun karena sifat barang komplementer seperti itu ketika harga barang yang pertama turun maka komplementernya atau pelengkapnya juga akan turun harganya nah itu untuk yang B nah sekarang yang C yang C disini hubungan X2 dan X3 X2 dan X3 ini kalau kita lihat ya kalau tadi X1, X2, X1, X3 kan bisa kita ketahui dengan lebih pasti ya ini institusi ini komplementer nah antara X2 dan X3 kalau kita cari hubungan secara konsep dan teori itu kita tidak akan temukan secara langsung jadi X1 dan X3 itu tidak bisa ditentukan secara langsung ya apakah hubungan antara kedua itu seperti apa tidak bisa kita tentukan apakah dia sustitusi apakah dia komplementer atau mungkin hubungannya misalkan netral atau gini kita tidak bisa tentukan bahkan misalkan tidak ada hubungan kita juga tidak bisa tentukan kita cuma bisa berasumsi kita tidak bisa menentukan hubungan keduanya karena masing-masing hubungan tadi itu ketika X2 dia misalkan tadi X2 itu dia perminta naik harganya naik kemudian yang X3 dia harganya turun itu kita tidak bisa tentukan hubungannya seperti itu nah itu untuk jawaban yang nomor nomor tiga yang pertama ya yang kedua what happens if X3 disappear if or if there is no X3 in the economy jadi yang nomor dua itu bayangkan jika X3 itu tidak ada atau menghilang dari pasar atau 0 maka kalau kita lihat tadi ya antara X1 X2 kan berarti cuma ada tinggal dua barang ya cuma tinggal dua barang itu X1 dan juga X2 X1 tadi kan langka X1 sudah langka tadi X1 langka dan masyarakat sudah beralih kepada X2 maka X2 yang dia akan bertahan akan eksis akan bertahan di pasar dia karena X1 sudah langka barangnya tidak ada harganya mahal yaudah satu-satunya yang ada di pasaran cuma ada X2 jadi X2 ini akan akan betul-betul diserpu oleh masyarakat konsumen akan betul-betul nyari X2 karena tidak ada pilihan lain selain X2 X3 kan tidak ada asumsinya tidak ada kalau X3 itu 0 X1 kan langka langka X2 ini dia akan eksis dan tadi seperti yang disebutkan bahwa demand demand X2 itu naik harganya P2 juga harganya akan naik itu yang akan terjadi semakin naik lagi karena sudah tidak ada X3 tidak ada barang-barang lain yang sebagai alternatif di pasar cuma ada X2 saja oke next kita ke soal yang ketiga ini ya what happens if income of the people increases apa yang terjadi jika pendapatan masyarakat itu bertambah atau meningkat ya jadi kita bayangkan ya kalau misal pendapatan masyarakat itu meningkat maka otomatis kalau pendapatan itu meningkat ya ya masyarakat meningkat maka otomatis masyarakat akan makin punya uang banyak ya maka permintaan masyarakat terhadap suatu barang itu akan meningkat juga jadi peningkatan akan terjadi peningkatan permintaan dari masyarakat terhadap sebuah barang maka dengan ada peningkatan permintaan terhadap suatu barang maka yang terjadi nanti harga barang tertentu juga akan meningkat nah sekarang kalau kita lihat dari konteks tadi ya barang X1 kan langka X1 dia langka kemudian X3 tadi ya sifatnya kalau X3 tadi kan kita nggak bisa tentukan tapi bisa diduga bahwa X3 juga akan menjadi langka juga atau menjadi kecil di pasaran gitu kalau kita asumsikan misalkan X1 dan X3 komplementer misalkan kita asumsikan gitu ya maka X1 nya langka ya X3 akan langka juga gitu maka nanti efeknya akan berpengaruh pada X2 nya X2 akan jadi barang satu-satunya sehingga kemudian permintaan terhadap X2 itu akan meningkat dengan sangat pesat jadi lebih meningkat pesat dari sebelumnya jadi peningkatannya akan meningkat lebih pesat lagi semakin meningkat dengan pesat itu yang akan terjadi rekarakan untuk soal yang nomor tiga ini jadi sudah terjawab untuk soal nomor satu sampai soal nomor tiga dikadik oke baik katik-kadik semoga bisa menjawab soal yang satu sampai tiga dan sampai ketemu lagi di pembahasan soal Olimpide ekonomi yang berikutnya dan silahkan kalau ada yang mau bertanya silahkan bisa ditanyakan lewat kolom komentar di bawah ini jangan lupa untuk like dan juga subscribe dan juga silahkan komen di bawah ya sehingga nanti kami bisa semakin memperbanak video tentang pembahasan soal-soal Olimpide ekonomi oke terima kasih salam sukses semoga dapat medali semua di Olimpide ekonomi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati